Banjermasin akan melaksanakan analog switch-off pada 20 Maret mendatang. Untuk mendukung kegiatan itu, pihak Diskominfoti Kota Banjermasin sudah melakukan distribusi set-top box ke sejumlah warga yang dikategorikan miskin ekstrim. Total ada sekitar 11.000 warga Banjermasin yang diklaim telah menerima set-top box. Nantinya STB dibagikan pihak lembaga penyiaran seperti dari SKM dan Transmedia, serta bantuan pemerintah pusat. Yang ini adalah Kalsel 1, yang dijatuhkan akan dilakukan asol pada tanggal 20 Maret 2023. Ada beberapa kabupaten kota yang masuk ke dalam Kalsel 1 ini, dan kelompok Kalsel 1 yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kualang, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Oke, jadi itu yang akan dilakukan asol atau analog switch off di tanggal 20 Maret 2023. Untuk Kota Banjarmasin sendiri, di tahap awal ini, data yang dipakai adalah data P3KE desil 1. Jadi P3KE itu dibagi lagi menjadi beberapa desil. Ini adalah desil 1, yang jumlahnya sekitar 8.846 penerima. P3KE juga mendampingi pihak lembaga penyiaran dan pemerintah pusat untuk melakukan distribusi kepada warga yang sudah tergolong dalam warga miskin ekstrim. Zenfale Fiduta TV Banjarmasin